Hubungan antara Partai Kebangkitan Bangsa dengan Menteri Agama Yakut Khalil Kaumas sedang tidak baik-baik saja. Keduanya bersih tegang, selesai menagi Yakut mengeluarkan pernyataan soal Pilpres 2024. Yakut meminta masyarakat agar tidak memilih pemimpin yang hanya berwajah tampan dan bermulat manis. Ketua umum PKB Muhammad Iskander pun kemudian menanggapi pernyataan tersebut. Dia bahkan menyebut Yakut mirip seperti buzzer dan provokator. Meski begitu, Yakut mengaku santai dan tidak mengambil pusing mendengar tanggapan caimin. Menurutnya, setiap orang berhak menilai siapapun. Salah tersebut, dia sampaikan usai merilis logo dan tema Hari Santri di Kemenang Jakarta Pusat pada Jumat 6 Oktober 2023. Namun, dia tetap konsisten agar mencabut atau mengubah pernyatannya. Diketahui sebelumnya, PKB juga mengancam akan memberikan sanksi disiplin kepada Yakut jika tak menarik pernyatannya. Hadirkan lokal menjadi Indonesia.